Liga Inggris Liga Inggris 2022-2023 akan segera dimulai pada akhir pekan ini, namun Liverpool diakini masih memiliki tiga masalah di dalam sekuat mereka. Liga Inggris akan segera dimulai pada akhir pekan ini, tepatnya pada Jumat 5 Agustus 2022 waktu setempat atau subuh dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool sendiri menjadi salah satu klub yang difavoritkan akan menjadi juara pada ajang Liga Inggris 2022-2023. Hal ini tentu tidak lepas dari performa Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Selain itu, Liverpool juga baru saja berhasil mendapatkan titul Community Shield setelah mengalahkan Manchester City dengan skor 3-1. Meski demikian, Liverpool dinilai masih memiliki tiga masalah menjelang bergulirnya Liga Inggris 2022-2023. Hal itu disampaikan oleh mantan gelandang Liverpool, Didi Hammond. Dilansir bolosport.com dari sekidat. Hammond menyebut ada tiga masalah yang dihadapi oleh Liverpool pada musim depan. Masalah pertama yang dihadapi darat adalah mereka tidak memiliki pemain yang memiliki peran sebagai gelandang serang. Menurut Hammond, gelandang serang saat ini sangat penting bagi Liverpool untuk menambah jumlah gol mereka. Masalah terbesar dengan Liverpool adalah kurangnya gelandang serang, ucap Hammond. Mereka perlu menemukan beberapa gol dari lini tengah. Tetapi cara mereka mengatur sekarang, saya tidak bisa melihat mereka melakukan itu. Lanjut, Hammond. Kemudian, Hammond juga menyampaikan mengenai masalah kedua Liverpool yang berhubungan dengan penyerang anyar mereka, Darwin Nunes. Menurut pria asal Jerman itu, Nunes masih belum terbukti menjalankan peran yang selama ini diembar oleh Roberto Firmino. Liverpool juga harus siap mengantisipasi masalah ketiga yang berhubungan dengan kepergian Sadio Mane. Hammond berharap Louis Tias yang diplop menjadi pengganti Mane mampu melakukan tugasnya dengan sangat baik. Van Cijk diprediksi akan jalani musim terbaiknya di Liverpool. Mantan back Chelsea, William Golas, mengatakan bahwa back Liverpool Virgil van Cijk akan berada di puncaknya di musim Liga Premier mendatang. Golas mengatakan pemain tim nasional Belanda berusia 31 tahun itu akan menjadi orang yang harus dikalahkan di Liga Premier musim 2022-2023. Back Liverpool kembali dari cedera menjelang musim lalu dan tidak dalam performa terbaiknya. Namun, segalanya akan berbalik menurut mantan back Prancis itu. Back Belanda itu memainkan peran kunci dalam musim perebutan gelar Piala FA dan Piala Liga bagi Taraj musim lalu, sementara klub finish kedua di Liga Premier. Dalam percangkapan eksklusif dengan Anfield Watch, Golas berbagi pandangan tentang beberapa masalah menjelang musim baru. Ditanya tentang siapa yang dia pikir akan menjadi pemain yang harus diwaspadai di Liga Premier, mantan pemain tim nasional Perancis tersebut. Menyebut sosok kapten tim nasional Belanda yang luar biasa sebagai pilihannya. Dia bergata, Fridjo van Cech, meskipun musim lalu, saya tidak berpikir. Dia dalam kondisi terbaik ketika dia kembali dari cedera. Tetapi apa yang dia tunjukkan untuk pemain yang cedera untuk waktu yang lama, dia luar biasa. Musim ini, saya pikir dia akan mencapai level terbaiknya. Jadi bagi saya, van Cech adalah orang yang harus dikalahkan di Premier League. Belanda telah memainkan 182 pertandingan untuk Liverpool sejak bergabung dengan tim pada 2018 dengan biaya yang dilaporkan sebesar Rp75.000.000.000 dari Sotantan. Sejak itu, pemain tim nasional Belanda telah memainkan peran kunci dalam kesuksesan klub. Asisten manager Liverpool Matip adalah free transfer terbaik dalam sejarah. Asisten manager Liverpool, Pap Landers Membuat penilaian tentang dampak jauh matik di klub. Menggambarkan sebagai perekrutan gratis terbaik yang pernah ada. Matip menuju musim ketujuhnya bersama tarat pada 2022-2023 setelah membuat lebih banyak penampilan daripada musim sebelumnya. Dalam 43 pertandingan sepanjang musim yang baru saja berlalu, belak tangga itu menentang reputasinya sebagai orang yang rentan cedera dan membuktikan dirinya sebagai mitra pertama bagi Virgil Foncoy. Dengan diberi Makonate yang saat ini absen, ia juga akan memulai musim baru di tim Jordan Club. Akan menggantikannya di starting 11 melawan Fulham pada 6 Agustus. Terlepas dari masalah kebugarannya selama musim perebutan kelari Liverpool, Matip telah menjadi transfer yang sangat baik dan salah satu yang terbaik dari masa jawatan klub. Bahwa dia tiba dengan status bebas transfer dari Salker, bisa dibilang membuatnya menjadi salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub. Dia tiba sebagai bag muda dengan reputasi yang berkembang besar, tetapi telah berkembang menjadi salah satu bag tengah yang paling diadalga. Dalam sebuah wawancara dengan The Coach, Voice, Linger, bahkan, menggambarkan baik perutara Jerman sebagai perekrutan gratis terbaik yang pernah ada di dunia sepak bola. Ada beberapa bisnis transfer yang lebih cerdas, Liverpool sejaklah pengambil ahli pada 2015 dan Lenders menjelaskan prospeknya. Saat-saat indah hanya terjadi karena pekerjaan yang telah berlangsung di tahun-tahun sebelumnya, kata asisten manager Liverpool. Pesan yang selalu sama, ide yang selalu sama dengan menemukan pemain yang cocok dengan itu. Musim panas pertama setelah Jordan The Club tiba, kami menemukan beberapa di antaranya. Tutupnya 5 Alasan Liverpool Bakal Juara Premier League 2022-23 Ada sejumlah faktor atau alasan yang membuat Liverpool bakal bisa menjadi juara Premier League 2022-23. Liverpool sempat jadi juara Premier League pada musim 2019-20 lalu. Dua musim sebelumnya, pasukan Jordan The Club selalu kalah dari Manchester City. Namun, setelah menjadi juara Premier League, Liverpool kembali dikalahkan Manchester City. Tak cuma setahun, tapi dua tahun beruntung. Sekarang memasuki musim 2022-23, Manchester City disebut berpeluang besar jadi juara Premier League lagi. Tapi Liverpool punya beberapa modal untuk bisa mengalahkan Sang Riva. Apa saja itu? Salah bertahan Masa depan Mohamed Salah menjadi sempat menjadi tanda tanya besar sejak musim lalu. Sebab kontraknya di Liverpool berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Namun sekarang masalah itu sudah tuntas. Salah sudah tekan kontrak baru di Anfield. Salah sekarang bisa fokus untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama Liverpool. Wajah baru Liverpool Musim panas ini, sekolah Liverpool mengalami sedikit perombakan. Hal tersebut terjadi di lini serah. Tiga pemain telah pergi, yakni Sadio Mane, Divock Origi, dan Takumi Minamino. Namun Liverpool sudah mendatangkan Darwin Nunes. Sebelum itu, mereka juga sudah mendatangkan Louis Dias. Jelas, hadirnya Nunes akan membuat wajah lini serang Liverpool berbeda. Hadirnya Fabio Carvalho Musim panas 2022 ini, Liverpool juga berhasil mendatangkan satu gelendang serang baru, yaitu Fabio Carvalho. Hadirnya Carvalho juga akan memberikan dimensi baru dalam serangan Liverpool. The Reds tetap bisa memakai formasi 4-3-3, namun bisa juga memakai formasi 4-2-3-1. Formasi ini seperti formasi yang dipakai Jordan Klub saat ia masih di Borussia Dortmund. Keunggulan Psikologis Liverpool muka perjalanan mereka di masa pramusim ini dengan bapuk. Mereka tak tampil dengan stabil di laga-laga uji coba. Mereka berhasil meraih kemenangan di ajung community shield. Lawannya tak main-main, yakni Mijasar Cidi. Liverpool juga bakal makin pede, karena pemain anjar mereka, yakni Darwin Nunes, tampil apik dan mencetak satu gol. Konatea Makin Garak Musim lalu, pertahanan sentral Liverpool masih sering diisi oleh Joe Matic dan Virgil vancais. Namun kadang Jordan Klub juga memainkan Ibrahima Konate. Back muda asal Prancis itu cukup sering diduetkan dengan vancais. Klub bahkan berani memainkannya di laga-laga besar termasuk di final Liga Champion bersama melawan Real Madrid. Ia tampil solid dan membuat pemain macam Karim Benzema tak berkutik. Musim depan, Konate dipastikan akan membuat pertahanan Liverpool makin solid dengan pengalaman yang ia dapatkan pada musim lalu. Terima kasih telah menonton!